Pemirsa Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Dodo mulai bergerak. Satgas akan melaksanakan tiga operasi penegakan hukum terkait judi online. Menko Polokam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, mengatakan langkah pertama operasi penegakan hukum adalah penyidik pada screen polri akan membekukan temuan terkening mencurigakan yang diduga terkait dengan judi online selama 30 hari. Selama masa itu penyidik membuka kesempatan bagi pemilik rekening untuk melapor. Jika setelah 30 hari tidak ada laporan mengenai pemilik rekening, maka isi rekening tersebut akan diserahkan kepada negara dan penyidik akan menelusuri pemilik rekening untuk diproses secara hukum. Langkah kedua, pemerintah akan menindak jual-beli rekening yang menyasar warga desa. Rekening itu diketahui dijual ke bandar judi online. Pemerintah juga akan menindak minimarket yang melayani top-up game online yang terafiliasi dengan judi online. Tiga operasi tersebut akan dilakukan minggu ini hingga minggu depan dengan target minggu depan tren judi online bisa menurun di Indonesia. Kita akan melaksanakan tiga operasi, tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah di blok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik baris krim Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.